Terima kasih. Ada Fitra, ada Ethan, ada Alston, yang lainnya untuk segera bergabung ya. Ellen, lalu Nea, Stephanie. Sudah ada 54 yang bergabung. Silahkan segera untuk yang lainnya. Bisa temannya untuk mengingatkan temannya juga. Biar segera bergabung dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Jangan lupa kamera dibuka ya anak-anak. Silahkan, untuk kameranya dibuka. Bu Yana nak mau melihat. Ini nanti juga sebagai absen kalian ya. Yang tidak buka kamera berarti dinyatakan tidak hadir. Silahkan, kamera dibuka. Nea bisa dibuka kameranya. Ria bisa dibuka. Untuk kameranya. Di sini yang sudah membuka kamera. Siapa yang sudah membuka kamera? Ada Nara, ada Sela, silahkan dibuka untuk kamera. Maaf, Anggi. Devina Anggi ya. Yuk, segera. Bu Yoh mau lihat wajah-wajah kalian yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng ya. Silahkan, kamera dibuka. Halo. Selamat pagi, Bu Yohana. Ikut bergabung. Saya sudah membuka. Terima kasih, Bu Sisi. Selamat bergabung, Bu Sisi. Terima kasih, saya boleh. Saya tadi baru mengingat-ingat ini suara siapa? Ternyata suara Bu Sisi. Terima kasih, Bu Sisi. Terima kasih atas kehadirannya untuk rawungnya. Semoga tes, ya. Amin, amin. Semoga semuanya lancar, ya. Ada 72. Silahkan, anak-anak. Bisa mengingatkan teman-temannya yang belum bergabung. Bisa melihat yang kira-kira belum bergabung siapa. Karena baru ada 75. Masih kurang lebih 25 anak yang belum gabung. Yuk, segera bergabung. Kita hemat waktu ya, nak. Yosua, ketua kelas 9A, bisa melihat temannya yang belum gabung. Marion, ketua kelas 9D, bisa dilihat temannya yang belum ada. Lalu, 9C. 9C, ketuanya siapa, ya? Silahkan dilihat temannya. Lalu, 9C. Ketua kelasnya siapa? 9B. Alan, 9B. Alan, silahkan untuk mengingatkan temannya yang belum gabung. Sehingga nanti acara pada pagi hingga siang nanti bisa segera kita laksanakan. Marion, sudah lengkap temanmu, Marion? Ketua kelas 9D. Coba lihat, yang 9D bisa tunjukkan tangannya. 9D. Yuk, 9D ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang 9C. 9C, tunjukkan tangan kalian. 9C. Untuk yang 9O. Mana 9C? Baik. Yang 9B. Sudah cukup banyak yang bergabung, ya? Lalu yang 9A, tadi Joshua sudah ngecek temannya? Sudah banyak yang gabung, Joshua? Eh, maaf Joshua ya, bukan Joshua ya. Joshua. Halo, Joshua. Ada 82 anak. Baik, saya kira sambil menunggu teman-teman kita untuk kegiatan pada pagi hingga siang hari nanti, akan kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti kita diberi kelancaran, sehingga kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hingga siang nanti bisa bermanfaat bagi masa depan kita. Marilah kita hendak sejenak, kita akan awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapak dan Putaran Rudus, amin. Tuhan yang makasih, kembali kami bersyukur karyatmu atas penyertaan yang engkau berikan pada kami. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini, kami boleh melakukan kegiatan untuk memperdalam kelompok pengetahuan kami, terkhusus dalam mata pelajaran IPA. Berkatilah segera usaha dan rencana pada hari ini. Semoga apa yang telah kami rencanakan dapat berjalan dengan baik. Dan semoga apa yang kami dapatkan dapat bermanfaat juga bagi masa depan kami, dan juga bagi keluaran namamu. Semuanya kami aturkan, dan mengeluarkan namamu sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rudus, seperti pada permulaan sekarang selalu menjangkau segala abad, amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rudus, amin. Baik, anak-anak, untuk biar kita tambah semangat, marilah kita pokekan bersama. Salam kebanggaan kita. Silahkan, untuk audenya bisa dibuka dulu. Kita pokekan bersama-sama. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Sekali lagi saya minta bantuan pada ketua kelas untuk melihat teman-temannya yang belum hadir, ya, untuk segera menghubunginya, sehingga bisa bergabung dengan kita pada kegiatan siang hari ini. Baik, untuk kegiatan berikutnya, maaf. Untuk akan ada sembutan dari Ibu Rusia Triharjanti sebagai WK Kurikulum SMP Tarakanita. Monggo, Ibu Lucia, kami persilahkan. Kepala SMP Tarakanita Magelang, Ibu Dokteranda Sisilia Sri Rahayu Triharyati, Kepala SMA Tarakanita Magelang, Bapak Antonius Edi Purwono SPD, Ibu Maria Dewi Sulistiyarini SPD, selaku narasumber PJJ pada hari ini. Ibu Yohana Sutardinengsi SPD, selaku guru mata pelajaran IPA Terpadu kelas 9A BCD, serta anak-anak kelas 9A BCD yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat pagi, salam sehat. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita mendapatkan kesempatan yang kedua setelah PJJ Bahasa Inggris pada hari selasa yang lalu untuk belajar bersama guru SMA Tarakanita dan bersama guru SMP Tarakanita Magelang. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada SMA Tarakanita Magelang melalui Ibu Dewi yang telah memberikan kesempatan kepada SMP Tarakanita Magelang untuk belajar bersama. Bagi anak-anak kelas 9A BCD, gunakan kesempatan emas ini untuk belajar bersama menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya karena materi rangkaian listrik ini akan kalian pelajari di jenjang SMA. Jadi materi rangkaian listrik ini berkelanjutan di jenjang SMA. Nah maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jika ada yang akan didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan bersama Bu Dewi dan Bu Yohana dipersilahkan. Akhirnya selamat berproses dari awal sampai akhir. Semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Yohana. Baik, terima kasih Ibu Lucia untuk pesambutannya dan penyemangatnya. Semoga anak-anak semua nanti bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dengan baik, dengan lancar dan dapat mendapatkan ilmu yang berguna bagi kalian semua. Baik anak-anak, untuk menghemat waktu maka akan kita mulai saja untuk kegiatan kita pada siang hari ini kita akan belajar bersama dengan Ibu Dewi dari SMA Tarakanita yaitu guru fisika ya Ibu Dewi ya. Ibu Dewi adalah mengajari fisika di SMA Tarakanita. Silahkan nanti kalian yang mau bergabung dengan Ibu Dewi di SMA Tarakanita ya. Silahkan nanti bergabung dengan Ibu Dewi untuk belajar fisika di SMA Tarakanita. Baik, mohon ke Ibu Dewi untuk waktu kami serahkan kepada Ibu Dewi. Ya, terima kasih Ibu Yohana untuk waktu dan kesempatan yang boleh diberikan kepada saya. Terlebih di kesempatan yang sungguh spesial ini kami dari kakak-kakak SMA boleh bergabung di adik-adik SMP ini. Harapannya nanti kita bisa lebih mengenal kakak-kakak di SMA. Nah, sebelum saya lanjut nanti ke materi, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Budewi, guru fisika dari SMA Tarakanita Magelang. Benarnya hanya ingin menemani untuk pembelajaran fisika atau khususnya kalau untuk di level SMP itu pada materi atau mata pelajaran IPA terpadu. Nah, saya mohon izin untuk share screen. Anak-anak yang terkasih, terima kasih untuk yang sudah membuka kameranya atau sudah open kamera. Mohon untuk teman-teman yang belum membuka kamera, silakan kameranya mohon izin untuk dibuka supaya kita nanti bisa lebih interaktif, bisa lebih saling mengenal. Jadi silakan kameranya mulai dibuka. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedikit akan membahas mengenai materi rangkaian listrik yang mungkin kemarin dengan Bu Yohana ini sudah diawali dengan beberapa materi awal. Tapi saya di kesempatan kali ini akan fokus di materi tentang rangkaian listrik. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu untuk kompetensi dasar mengenai pengetahuan yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya untuk menghemat energi listrik. Nah, kemudian untuk kompetensi dasar tentang aspek keterampilannya yaitu menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti setelah kita melaksanakan pembelajaran kita kali ini, kita akan bisa yang pertama adalah mengidentifikasi rangkaian listrik terbuka dan tertutup dengan benar. Kemudian yang kedua, nanti kita juga akan bisa membedakan karakteristik rangkaian seri dan paralel dengan tepat. Nah, kita awali dulu dengan sebenarnya apa sih rangkaian listrik itu. Jadi rangkaian listrik itu merupakan serangkaian komponen, jadi komponen yang ada dalam elektronika yang dirangkai untuk mengalirkan listrik dari sumber daya ke perangkat yang diinginkan. Nah, komponennya itu apa saja nanti kalau di hari ini kita ada beberapa komponen yang akan kita rangkai menjadi rangkaian listrik, yaitu ada misalnya lampu, bisa juga ada resistor, kemudian baterai atau sumber tegangan. Kemudian nanti kita tambahkan juga saklar dan pastinya nanti ada kawat penghantar yang nanti akan kita gunakan untuk merangkai komponen itu dalam satu rangkaian. Kemudian sebelum nanti kita beranjak lebih lanjut, kita akan membedakan dulu jenis rangkaian listrik. Jadi yang pertama itu ada rangkaian terbuka dan yang kedua itu adalah rangkaian tertutup. Nah, sekarang kita coba amati dulu gambarnya seperti ini. Jadi gambar rangkaian satu itu adalah contoh dari gambar rangkaian terbuka. Jadi kalau kita amati di sini ada baterai atau sumber tegangan, kemudian ada lampu, kemudian di sini ada juga ampermeter. Ini untuk nanti ngecek apakah dalam rangkaian ini ada arus yang mengalir atau tidak. Dan di sini ada saklar. Nah, saklar di sini di posisi rangkaian terbuka, di sini saklarnya dalam keadaan terbuka. Berarti dalam satu rangkaian listrik ini tidak terhubung. Maka rangkaian yang seperti ini dinamakan rangkaian terbuka. Nah, berbeda dengan yang satu. Yang satu di sini saklar yang dipakai ini dihubungkan. Berarti dalam satu rangkaian ini menjadi satu rangkaian tertutup. Maka kalau kita lihat di bagian gambar ampermeternya, di ampermeter di rangkaian terbuka, ini menunjukkan angka 0, jarumnya belum bergerak. Nah, sementara di rangkaian tertutup, ini setelah dihubungkan, ini ada perubahan dari arah jarum pada ampermeter. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam satu rangkaian ini ada arus listrik yang mengalir. Maka yang seperti gambar kedua ini disebut dengan rangkaian tertutup. Sekarang kita akan coba, apa ya istilahnya, di rumah, tapi untuk anak-anak zaman sekarang di kamarnya, ini sering memberikan dekorasi seperti ini. Ini menggunakan lampu, aduh bacanya apa ya, kalau tumbler atau apa ya ini. Jadi, di sini ada lampu, di tempat saya lampu kelap-kelip gitu saja ya, lampu kelap-kelip. Kelap-kelip, lampu. Saya kurang begitu familiar dengan nama Inggrisnya, nah ini lampu kelap-kelip. Jadi, kalau saya amati, anak-anak zaman sekarang di kamarnya ini sering diberi tambahan biasan seperti ini. Nah, biar instagramable, nah seperti ini. Nah, pasti tidak akan mungkin kalau kita mencoba menghidupkan atau mematikan lampu ini satu-satu. Jadi, saya ingin, ah matikan ini satu-satu, padahal di sini yang terangkai ini ada banyak sekali lampu yang tersusun. Nah, sementara yang kedua, kita misalnya di rumah kita, misal ada lampu di ruang tamu. Kemudian ada juga lampu atau alat elektronik lain di ruang, misalnya ruang TV atau di dapur, kemudian atau di kamar tidur. Nah, kalau di rumah, misalnya lampu di ruang tamu, ini kita tidak pakai. Maka, di bagian ruang tamu saja nanti kita bisa matikan. Tapi yang mau kita pakai ini misalnya yang di dapur. Nah, maka yang di dapur itu yang dinyalakan. Maka, seperti inilah yang nanti kita akan bicara lebih lanjut mengenai rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Jadi, nanti kita bisa membedakan seperti apa atau rangkaian seri itu atau seperti apa rangkaian paralel itu. Nah, nanti kita akan bicara atau belajar banyak tentang ciri dari masing-masing rangkaian. Kalau yang pertama tadi, mengenai jenis ada dua, jadi rangkaian terbuka dan tertutup. Sekarang ini jenis rangkaiannya, yaitu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi, yang tadi kita menggunakan lampu klub 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 tadi yang di kamar, disitu menggunakan rangkaian seri. Sementara untuk lampu yang ada di rumah kita, baik itu di kamar tidur, kemudian di ruang tamu, di ruang TV, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari jenis rangkaian, yaitu rangkaian paralel. Nah, kita akan secara detail lagi bicara mengenai jenis rangkaian listrik yang pertama. Jadi yang pertama ini adalah rangkaian seri. Nah, rangkaian seri itu yang seperti apa? Jadi rangkaian seri itu merupakan rangkaian listrik yang hambatannya ini disusun secara bersebelahan. Contohnya ini. Nah, misal disini saya punya dua lampu, dua lampu ini saya hubungkan dengan sumber tegangan yaitu baterai. Disini saya berikan kawat penghantar, maka dua lampu dengan baterai ini akan membentuk satu rangkaian tertutup. Nah, lampu ini pun nanti kita bisa ganti menggunakan resistor. Jadi, disini kita bisa yang kita hubungkan adalah resistor atau hambatan, itu pun juga kita rangkaian secara seri. Jadi ini hanya bersebelahan. Cara gampangnya tinggal dihubungkan semua berurutan, kemudian nanti dihubungkan langsung ke sumber tegangan listrik. Nah, seperti inilah contoh dari rangkaian seri. Kemudian, seperti apa ciri lebih lanjut mengenai rangkaian seri. Jadi pada rangkaian seri, ini kuat arus yang mengalir dari sumber tegangan, misalnya kalau tadi yang dipakai baterai. Kemudian yang ada dari satu hambatan ke hambatan lain, melewati satu kabel. Jadi kalau saya balik di slide berikutnya, disini. Jadi arus listrik yang mengalir dalam satu rangkaian penuh ini, akan sama dengan arus listrik yang mengalir pada hambatan satu, dan sama pula dengan arus listrik yang mengalir pada hambatan atau resistor yang kedua. Jadi di setiap bagian ini, arusnya, besar arus listriknya ini adalah sama. Saya lanjut dulu. Nah, arus listrik yang melewati hambatan satu, tadi mengulang ya, nilainya akan sama besar dengan arus listrik yang melewati hambatan kedua. Kemudian, kuat arus total sama dengan kuat arus yang ada di hambatan satu ataupun hambatan dua. Jadi sekali lagi, di rangkaian seri, nilai kuat arus pada setiap komponen ini adalah besarnya sama. Maka, bisa saya tuliskan seperti ini. I total, itu adalah I gabungan, itu sama dengan I di resistor satu, sama dengan I di resistor dua, dan sama dengan I di resistor sekian. Kalau kita menggunakan lebih dari dua resistor. Nah, seperti ini. Jadi kirinya adalah I-nya sama. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, kalau tadi di setiap bagian, besarnya kuat arus listrik itu adalah sama. Tetapi di sisi lain, tegangan yang mengalir di hambatan satu, ini akan berbeda dengan tegangan yang mengalir di hambatan kedua. Kemudian, apabila seluruh tegangan yang ada di hambatan pada rangkaian ini dijumlahkan, ini hasilnya akan sama dengan tegangan yang ada di sumber tegangan. Nah, jadi kalau saya rumuskan, itu seperti ini. V total, itu adalah V gabungan, atau V yang ada di sumber tegangannya, di baterainya. Ini merupakan penjumlahan dari tegangan di masing-masing resistor. Jadi ini, V total, itu merupakan V1 ditambah V2 ditambah V sekian, tergantung nanti banyaknya resistor yang akan kita pakai. Nah, jadi kalau I-nya sama, tapi kalau V-nya itu merupakan gabungan, atau penjumlahan dari V di setiap resistor. Kemudian, kita juga mengingat kembali mengenai hukum Ohm. Jadi, hukum Ohm yang dikemukakan oleh George Simon Ohm, Ini menyatakan bahwa arus listrik akan sebanding dengan tegangannya, tetapi berbanding terbalik dengan hambatan konstannya. Nah, kalau dirumuskan seperti ini. I sama dengan V per R. Dengan I itu adalah kuat arus, V itu adalah tegangan listrik, dan R ini adalah hambatan. Nah, jadi I itu dalam satuan Ampere, kalau tegangan atau beda potensial itu dalam satuan Volt, dan R atau hambatan itu dalam satuan Ohm. Nah, maka dari sini, dari persamaan hukum Ohm ini, nanti kita bisa mencari besarnya masing-masing besaran. Misal, mau mencari V. Nah, kalau mau mencari V berarti tinggal I dikali R. Kalau mau mencari R berarti dari V dibagi I. Maka, hukum Ohm ini akan menjadi kunci saat kita nanti menganalisis rangkaian seri ataupun paralel. Nah, ini kita akan gunakan, jadi tadi saya mengambil dari slide sebelumnya, bahwa V total atau V gabungannya, misal ini penjumlahan dari V1 tambah V2 tambah V3. Misal saya pakai tiga resistor. Tadi, kalau V itu adalah I kali R dari hukum Ohm tadi. Maka, kalau di sini V total, saya ganti jadi I kali R, karena ini total, maka I-nya juga I total, R-nya juga R total. Nah, V1, sama ya, I kali R, saya menggunakan tanda titik. Karena ini di resistor 1, maka I-nya juga I1, R-nya juga R1, ditambah V2, I kali R juga, dengan I-nya I2, dan R-nya R2, dan V3 itu I3 dikali R3. Nah, kemudian ingat ciri dari rangkaian seri tadi, bahwa I di setiap bagian itu adalah sama. Jadi, I total sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, sama dengan I. Maka nanti, I total, I1, I2, I3, saya ganti dengan I. Nah, ini saya ganti semua. Karena kalau kita lihat, di ruas kiri dan ruas kanan, masing-masing bagian punya I, ini ya, penjumlahan, dan ini punya I semua, maka I-nya ini saya sederhanakan, saya ringkas. Nah, I-nya saya ringkas karena ini punya bagian semua. Ingat kalau ada satu bagian yang tidak punya I, maka tidak bisa disederhanakan. Jadi, harus punya bagian atau punya I semua di setiap bagian. Nah, karena I-nya saya sederhanakan, maka persamaannya menjadi R total. Karena ini di rangkaian seri, saya gunakan untuk memudahkan, saya beri simbol RS. Sama dengan, di sini I-nya saya sederhanakan menjadi R1, ditambah R2, ditambah R3. Maka, dari sini kita bisa tahu, cara mencari hambatan total pada rangkaian seri, itu adalah dengan cara menambahkan besarnya hambatan di setiap resistor. Jadi, ini R1, R2, R3. Kalau misalnya pakai 10 resistor bagaimana? Ya, berarti nanti R1, tambah R2, tambah R3, dan seterusnya sampai R10. Nah, ini untuk keterangan tadi, itu adalah kuat arus, biasakan satuannya dalam satuan SI saja, yang mudah. Kemudian, V itu beda potensial, R itu hambatan, dan RS itu adalah hambatan pengganti rangkaian seri. Kemudian, berikutnya adalah mengenai rangkaian paralel. Jadi, kalau tadi kita fokus di rangkaian seri, sekarang di rangkaian paralel. Nah, ini rangkaian paralel. Jadi, rangkaian paralel itu merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Nah, contoh seperti ini. Saya pakai dua lampu. Dua lampu ini saya susun bertingkat. Saya taruh atas bawah untuk memudahkannya. Nah, terus masing-masing saya beri kabel. Ini juga saya beri kabel. Kemudian, pertemuannya disini. Ini nanti bisa saya hubungkan dengan baterai atau sumber tegangan. Nah, jadi seperti ini contoh untuk rangkaian paralel dengan dua resistor. Terus, ciri dari rangkaian paralel itu apa? Jadi, karena di rangkaian paralel ini ada yang disebut dengan percabangan, maka kuat arus yang diterima oleh hambatan 1 dan hambatan 2 ini tidak sama. Jadi, kalau rangkaian seri tadi kan I di setiap komponen itu sama. Tapi kalau di rangkaian paralel itu akan berbeda. Dan kuat arus sumber energinya, jadi I totalnya, ini akan sama dengan penjumlahan dari seluruh kuat arus yang ada di masing-masing hambatan. Nah, maka secara matematis saya tulis seperti ini. I total atau I gabungannya itu merupakan penjumlahan dari I1 tambah I2 tambah I sekian tergantung berapa banyak resistor yang kita pakai. Nah, jadi cirinya ini. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara mengenai tegangan listrik, tegangan listrik yang ada pada rangkaian paralel, ini pada hambatan 1, kemudian pada hambatan 2, nilainya akan sama besar. Jadi, misal kita pakai dua resistor, ada V1, ada V2, nah, nilai V1 dan V2 ini sama besar. Jadi, kalau dirumuskan ini ya, V total atau V gabungannya, itu akan sama dengan V di resistor 1, sama dengan V di resistor 2, dan seterusnya. Jadi, kebalikan dari rangkaian seri tadi. Kemudian, kita analisis lagi tadi, I total atau I gabungan, itu penjumlahan dari I1 tambah I2 tambah I3, maka kalau saya pakai hukum om tadi, bahwa I itu adalah V per R. Nah, karena ini I total, maka V-nya juga V total, dibagi R-nya R total. Kemudian I1, berarti ini V1 dibagi R1. I2, V2 dibagi R2. I3, berarti V3 dibagi R3, dan seterusnya. Nah, tadi, ciri dari rangkaian paralel adalah, V di setiap bagian itu sama, dan sama pula dengan V gabungan atau V totalnya. Maka, di setiap bagian ini, saya ganti dengan V semua. Karena ini di setiap bagian sama, saya sederhanakan lagi, saya ringkas, maka didapat nilai 1 per R total, karena ini di rangkaian paralel, saya beri nama RP, sama dengan 1 per R1, tambah 1 per R2, tambah 1 per R3, dan seterusnya, sejumlah resistor yang kita pakai. Nah, seperti itu, cara untuk mencari hambatan pengganti total pada rangkaian paralel. Kalau seri tinggal, nanti dijumlahkan, masing-masing nilai hambatannya, kalau paralel, ini menggunakan seper. Nah, nanti kalau kamu menghitung, baru didapat nilai seper RP, jangan lupa, RP ini kan yang ditanyakan, RP bukan seper RP, maka nanti hasilnya dibalik dulu. Ini tadi ya, mirip untuk keterangannya, yang berbeda adalah, RP ini adalah hambatan pengganti untuk rangkaian paralel. Nah, ini kalau kita bandingkan antara rangkaian seri dengan paralel tadi, jadi rangkaian seri itu I-nya sama, sementara rangkaian paralel di sini yang sama adalah V-nya, rangkaian seri yang dijumlahkan itu adalah V-nya, kalau rangkaian paralel yang dijumlahkan adalah I-nya. Kalau rangkaian seri mencari R totalnya dijumlahkan, jadi R1 tambah R2 dan seterusnya, kalau rangkaian paralel ini pakai seper R total atau seper RP, yaitu seper R1 tambah seper R2 dan seterusnya. setelah kita tahu nanti jenis-jenis rangkaian secara umum dulu ya, ada dua, sebenarnya nanti kalau kita tambahkan itu atau kita modif, kita kombinasi, itu ada tiga, bisa yaitu rangkaian gabungan atau campuran, jadi dengan mengkombinasi antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel, tapi prinsip utamanya itu adalah di rangkaian seri dan paralel. Nah, kemudian bagaimana nanti kita bisa mengukur besarnya kuat arus ataupun beda potensial pada rangkaian listrik. Nah, nanti kita bisa mengukur ini menggunakan alat, jadi kalau kita yang mau kita ukur itu arus listrik, kuat arus listrik, nanti kita bisa menggunakan alat yang disebut dengan ampermeter, tapi yang terpenting dalam penggunaannya ini harus paham benar bahwa konsep untuk ampermeter pemasangannya ini dilakukan secara seri. Jadi, untuk mengukur arus listrik menggunakan ampermeter, nanti di rangkaiannya ini secara seri. Nah, sementara kalau kita yang mau kita ukur itu beda potensial, nanti kita bisa menggunakan alat yang disebut dengan potmeter. kalau ampermeter itu dipasangnya secara seri, sementara voltmeter ini dipasangnya secara paralel. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk eksperimen sedikit, karena kita tidak bisa tatap muka secara langsung, maka untuk kita mencoba juga saya berusaha menyiapkan secara virtual saja, harapannya nanti di rumah, bisa sambil mengikuti ya, yang menggunakan laptop silahkan nanti bisa sambil mengikuti. Oke, saya akan share link-nya supaya nanti bisa mengikuti itu di chat. silahkan yang pakai laptop bisa mulai di klik link yang saya bagikan di chat, silahkan bisa buka tab baru kemudian bisa mulai dibuka link-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba dulu eksperimen untuk membuat rangkaian seri. yang mudah dulu rangkaian seri. Kita mau pakai misalnya tiga lampu. Saya pilih tiga lampu. Perlu diketahui bahwa di sini lampu ataupun resistor yang nanti kita pakai ini sifatnya identik ya. Jadi, besar kemudian jenis itu sama. Jadi, di sini nanti identik. Nah, misal kita pakai tiga lampu. ini satu. Saya ambil lagi satu. Ini satu. Yang lain atau yang di rumah bisa memperhatikan saya dulu atau mau langsung mengikuti juga boleh. Terus, saya pilih sumber tegangan supaya nanti ada arus yang mengalir. Saya pakai dua lah biar lampunya nanti benjerit ya. saya pakai dua. Nah, ini mau tiga boleh, mau empat boleh, tapi kalau satu nanti agak remang-remang untuk lampunya. Kemudian saya pilih juga ini ada saklar. Ini saya pilih saklar. Kemudian supaya dari masing-masing komponen ini terangkai, ini saya hubungkan dengan kawat penghantar. Prinsipnya selang-seling. Selang-seling ini saya hubungkan misal ini saya hubungkan dengan salah satu bagian dari saklar. Kemudian saya ambil lagi di sini ini saya hubungkan dengan baterai. Untuk menyusun baterai ini kutubnya harus selang-seling. Jadi jangan yang positif dapat yang positif atau negatif dengan negatif. Ini harus selang-seling. Jadi positif dapat negatif dan seterusnya. Masih satu lagi ini. Terus ini sudah terhubung semua tapi kok ternyata lampu belum menyala. jangan lupa di sini saklarnya masih dalam kondisi terbuka. Maka kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Maka kita lihat di sini bahwa setelah saklar ini kita tutup di sini lampu dari ketiganya ini bisa menyala. Coba kita buka saklarnya. Kalau saklar ini kita buka berarti rangkaian seri ini menjadi rangkaian terbuka yang ditunjukkan dengan lampunya ini menjadi tidak menyala. Ini menjadi tidak menyala. Kalau saklar ini kita tutup seperti ini akan ada aliran listrik yang mengalir sehingga rangkaian ini bisa teraliri arus listrik. Seperti ini. Silahkan sambil praktik di rumah yang pakai laptop bisa buka tab baru kemudian membuka link yang saya bagikan di chat tadi. Silahkan. Nanti yang sudah bisa membuat rangkaian seperti ini bisa coba share screen coba ditunjukkan ke teman-temannya sudah praktik apakah sudah bisa membuat rangkaian seri atau belum. Kalau mau menambahkan ini saya pengennya lima lima apa ini lima lampu boleh silahkan. Seperti ini ini untuk yang rangkaian seri. Jadi di setiap bagian ini disini misal saya beri nama ini lampu satu ini lampu dua lampu tiga jadi I pada lampu satu sama dengan I pada lampu dua sama dengan I pada lampu tiga dan sama pula dengan I yang ada pada sumber tegangan listrik. I di setiap bagian ini sama. Ini contoh rangkaian seri. dari sini dulu yang praktik membuat rangkaian seri mungkin ada yang mau bertanya atau ada kendala misal dalam menyusun rangkaian seri ini silahkan tidak apa-apa bertanya sekarang tidak apa-apa nanti setelah rangkaian seri ini kita bisa merangkainya kita ganti yang rangkaian paralel. yang di rumah ada yang sudah mencoba siapa yang sudah mencoba adakah yang sudah mencoba kesya sudah mencobakah kesya sudah bu bisa anak bisa ditunjukkan ya sebentar kesya terima kasih ya ini sudah benar untuk kesya membuat rangkaian serinya terima kasih dan profisiat kesya mungkin ada yang lainnya yang mau mencoba lagi menunjukkan hasilnya selain kesya Ellen apakah Ellen mencoba iya bu mencoba juga Ellen iya oh iya bisa ditunjukkan juga hasilnya bisa bu oke silahkan Ellen Ellen menggunakan 5 lampu 1 2 3 4 5 menggunakan 5 lampu kira-kira ada perbedaannya enggak anak-anak dengan yang tadi punyanya siapa kesya tadi kan hanya 3 lampu ya iya punya kesya itu 5 lampu dengan jumlah baterai yang sama yang kesya tadi 2 baterai dengan 3 lampu yang Ellen itu 2 baterai dengan 5 lampu kira-kira sama enggak ada perbedaannya enggak ada ya oh Alan ya yang jawab ya halo Alan ya bu Alan juga sudah nyoba Alan belum oh belum mencoba kenapa enggak mau nyoba Alan ayo yang cowok ini masuk yang putri-putri yang putra-putra adakah yang putra yang mau menunjukkan hasilnya masuk kalah dengan yang cewek ayo yang cowok tunjukkan kejantanan kamu anak-anak yang cowok siapakah yang sudah mencoba Jason halo Jason belum oh belum siapa ya yang cowok yang sudah siap oh Andre silahkan Andre itu Andre Andre sudah siap bentar belum ibu belum oh Evan Evan ya silahkan Evan belum saya belum tadi kamu menunjukkan Andre kamu enggak buat ya baik memangnya Evan dekat dengan Andre satu ruangan enggak enggak ibu baik bagaimana ibu Dewi mau dilanjutkan dulu atau oke lanjutkan dulu ya ibu baik iya mongga ibu Dewi baik terima kasih untuk yang sudah mencoba dan sudah benar untuk membuat rangkaian serinya sekarang kita akan mencoba membuktikan apakah tadi yang saya jelaskan kalau rangkaian seri itu i-nya sama sementara v-nya itu merupakan hasil dari penjumlahan beda potensial di masing-masing komponen saya share screen ulang bagian tadi sebentar nah ini sekarang kita akan coba buktikan dulu apakah benar rangkaian seri ini di setiap bagiannya ini nilai i atau kuat arusnya sama caranya berarti sekarang kita akan mengambil alat ukur untuk ampere meter tadi apa namanya ampere meter tadi apa namanya malah saya sebutkan sendiri itu alatnya saya malah terbalik ini ampere meter tadi apa namanya tidak jadi bertanya kalau begitu tidak apa-apa ya rasito takkan sekarang kita ambil ampere meter sekarang kita taruh ampere meter ini di rangkaian seri yang kita sudah rangkaian ini nah tadi catatannya untuk ampere meter itu di rangkaiannya harus secara seri nah maka kita putus dulu ya untuk rangkaian ini cara putusnya ini di klik di bagian sambungan terus ini ada gunting ini diputus dulu nah sekarang kita hubungkan ini menggunakan kita ambil kawat penghantar lagi atau kabel lagi nah kemudian dari sini kita hubungkan kita cek nah disini ampere meter menunjukkan bahwa arus yang mengalir misal di bagian lampu yang ketiga ya ini sebutannya ini adalah 0,6 ampere diingat-ingat ya ini 0,6 ampere kita putus dulu ini juga sama kita putus dulu terus nanti kita pindah ini saya langsung pakai disini saya misalnya taruhnya disini nah ini saya taruh diantara ini maka saya butuh kawat penghantar lagi ini yang satu saya hubungkan nah coba nah ampere meter ini saya pasang disini diantara lampu 2 dan 3 ternyata disini pun ampere meter menunjukkan angka 0,6 ampere sekarang kita pindah lagi saya putus dulu ini guntingnya agak ketul lama motongnya ya bu jadi agak lama motongnya ya sabar ini ya agak nunak-nunuk juga ini nah tadi di sini ya disetelah lampu 3 tadi 0,6 ampere saya letakkan diantara lampu 2 dan 3 tadi juga 0,6 ampere terus sekarang saya coba disini ini ternyata diantara lampu 1 dan 2 ini juga menunjukkan angka yang sama yaitu 0,6 ampere nah 3 bagian ternyata arusnya sama kita coba satu lagi ini saya gunting lagi saya sisihkan dulu kemudian ini nah ternyata di bagian ini pun ampere meter tetap menunjukkan angka yang sama yaitu 0,6 ampere nah jadi yang terbukti yang teori satu bahwa rangkaian seri itu nilai i nya sama di setiap bagian itu sudah kita buktikan nah kalau kita sudah membuktikan yang rangkaian para seri menunjukkan bahwa i nya sama sekarang kita buktikan coba untuk beda potensial atau tegangan listriknya ini saya matikan dulu saya sisihkan ampere meternya nah sekarang saya mau ganti alat ukur yang kedua yaitu portmeter saya tidak akan tanya lagi ya nanti tidak takut terbalik mas saya yang ngasih tahu jawabannya lagi jadi saya jawab sendiri saja portmeter untuk mengukur apa ini nah misalnya ini tadi ciri untuk voltmeter pemasangannya adalah dengan paralel jadi kita tidak usah istilahnya memutus di rangkaian ini tapi kita cukup memasangkan voltmeter ini seperti ini jadi bagian atau kabel yang merah ini di salah satu kutubnya kemudian yang hitam ini juga di salah satunya terus kita coba disini tegangan yang ada pada lampu ketiga atau beda potensial yang ada pada lampu ketiga ini besarnya adalah 6 volt terus sekarang saya pindah saya pengennya di lampu yang kedua saya ganti lampu yang kedua ini ketutupan voltmeternya saya pindah disini juga 6 volt ini tadi di lampu 3 6 volt kok ini di lampu 2 juga 6 volt padahal kan tadi rangkaian seri yang sama adalah I nya kenapa ini V nya juga sama sekarang kita ganti dulu saya pindah dulu coba di lampu 1 nah seperti ini ternyata di lampu 1 kok juga sama yaitu 6 volt jadi lampu 1 beda potensialnya 6 volt lampu 2 6 volt lampu 3 ini juga 6 volt wah terus berarti teori tadi salah sekarang kita cek dulu kita pindah saya taruh sini lah ini tegangan yang ada pada sumber tegangan atau baterainya disini V total atau V gabungan dari satu rangkaian ini menunjukkan angka default meter nya yaitu 18 volt sekarang kita cek ya tadi lampu 1 6 volt lampu 2 6 volt lampu 3 6 volt berarti kalau kita jumlahkan dari ketiga lampu ini totalnya adalah 18 volt nah kenapa ini nilainya sama seperti di awal tadi saya sebutkan bahwa ketiga lampu ini adalah identik maka kalau disini hambatannya nilainya tertentu berarti itu pun akan sama dengan lampu 2 hambatannya juga sama dengan lampu 1 begitu pula dengan lampu ketiga nilai hambatannya juga sama maka kalau hambatannya sama disini akal besarnya tegangan atau beda potensialnya ini juga akan sama tapi kalau kita jumlahkan dari totalnya disini 6 volt 6 volt 6 volt totalnya 18 volt berarti teori kedua yang menyatakan bahwa V gabungan itu merupakan penjumlahan dari V1 V2 V3 itu adalah benar nah seperti itu oke sekarang silahkan siapa yang bersedia untuk coba mempraktikan untuk mengukur kuat arus dulu silahkan yang menggunakan ampermeter dulu silahkan boleh share screen saya stop dulu iya anak-anak ada yang sudah siapa yang mencoba mengukur mengukur itu tadi kuat arus menggunakan ampermeter dulu ada yang mau menyampaikan hasilnya bagaimana pengukuran kalian dengan menggunakan ampermeter untuk mengukur kuat arusnya satu lampu saja tidak apa-apa bu tidak harus ketiganya silahkan cukup satu saja siapa yang mau mencoba Valencia siap Valencia Halo Valencia gabung enggak ini Valencia Axel Jonas Axel Halo Axel Axel enggak pakai laptop oh enggak pakai laptop oke Patrick pakai laptop kah tidak tidak juga Eleonora Eleonora ada di situ saya pakai hp bu oh pakai hp yang pakai laptop siapa ya anak-anak mungkin bisa sambil on camera ya bu supaya bisa melihat wajah-wajah cantik dan gantengnya silahkan anak-anak untuk on camera parent Aklans parent pakai laptop Halo Agnes parent iya bu bisa nyoba Agnes parent ya bisa oke silahkan tunjukkan Agnes parent oh videonya dinyalakan nak bisa ditunjukkan hasilnya bisa screen ya oke oke kan , ya kan 即 nah den 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 oke benar ya Bu untuk merangkai ampermeternya sudah terangkai secara seri dan arus yang mengalir itu juga tampak itu nilainya 0,6 amper, mungkin Agnes Ferren sekalian ya nanti coba untuk penggunaan voltmeternya misal di lampu 2 oh iya Agnes terima kasih nih benar udah oke baik terima kasih Agnes untuk perangkaian voltmeternya juga sudah benar kemudian menunjukkan besarnya 6 volt oke terima kasih Agnes untuk mencoba merangkai ataupun mengukur kuat arus dan beda potensial sampai sini dulu adakah yang mau bertanya terkait dengan rangkaian seri silahkan anak-anak yang mau bertanya oke kalau begitu sepertinya nanti ya Bu belum ada pertanyaan yang muncul oke saya lanjut dulu untuk rangkaian yang paralel nah kita masih menggunakan komponen yang sama sekarang kita lepas dulu masing-masing ini kita guntingi dulu saya letakkan di pinggir dulu biar kita mudah untuk merangkainya kalau rangkaian seri tadi dirangkai secara apa ya hanya berdekatan kemudian secara gampangnya tinggal dihubungkan semua kalau untuk rangkaian paralel ini kita susun secara bertingkat nah kita susun saja secara bertingkat misal seperti ini ini agak saya turunkan kemudian kemudian untuk kita menyusun rangkaian paralel ini memang kita akan butuh kabel yang cukup banyak dibandingkan dengan rangkaian seri tadi sekarang prinsipnya masing-masing lampu lampu 1, 2, 3 saya hitung dari atas kita beri kabel satu di sini yang satu di sisi satunya ini kemudian kita beri lagi saya ambil ini kurang kita lihat bahwa masing-masing lampu ini sudah ada kabel atau kawat penghantarnya nah maka cara mudah untuk kita membuat rangkaian paralel tinggal menggabungkan dari ketiga misalnya saya pilih sisi kiri yang disini adalah sisi kanan ini saya jadikan satu misalnya seperti ini ini saya gabung jadi satu begitu pula sisi yang bagian kiri kemudian dari sumber tegangan atau baterai kita ambil kabel atau penghantarnya kita gabungkan lagi dengan pertemuan tiga lampu tadi nah disini terus saklarnya saya juga menghubungkan dengan pertemuan tiga lampu di sisi yang kanan nah seperti ini coba kita hidupkan terlihat disini perbedaan dari segi nyala lampunya dibandingkan dengan saat kita merangkainya secara seri tadi untuk penggunaan saklar sebenarnya ini bisa kita menggunakan lebih dari satu saklar tidak apa-apa misal di setiap bagian lampu ini kita beri saklar nanti bisa jadi misal saya putus dulu nah ini saya putus saya pengen ngasih saklarnya disini di setiap nah pasti nanti butuh kabel yang banyak ya ini saya tambahkan kemudian disini tambah ini kemudian kemudian dari saklar masing-masing kita beri kabel lagi ini satu kemudian dua kita gabung lagi jadi satu ingat dari sumber tegangan harus kita gabungkan dengan pertemuan tadi nah seperti ini disebut dengan percabangan jadi cabangnya ada di bagian kiri dan ada di bagian kanan saya kondisikan semua saklar yang di lampu ini tertutup dulu semua nah seperti ini terus sekarang coba saya dari yang sumber tegangan utama ini saya tutup nah ini semua lampu ini berarti menyala saya coba buka yang saklar kedua nah maka kalau saklar kedua ini yang saya buat terbuka maka disini lampu kedua ini menjadi padam atau saya matikan ini maka disini tinggal lampu satu nah ini mati semua sekalipun disini terhubung nah sekarang kita hidupkan semua saklar di lampu tapi disini saya buka yang saklar yang langsung ke sumber tegangan maka disini ketiga lampu ini akan padam semua seperti ini anak-anak cara untuk merangkai dari rangkaian paralel jadi kalau kita lihat disini dari masing-masing lampu ini akan bertemu di satu titik dan satu titik ini akan membentuk percabangan maka kalau nanti ada arus yang mengalir melalui cabang ini akan bercabang menjadi misal ini I1 I2 I3 nah karena disini dari cabang ini mencar jadi 3 maka nilai I di setiap lampu itu akan berbeda tetapi pada rangkaian paralel nilai beda potensial atau sumber tegangannya ini akan sama jadi P di lampu 1 di lampu 2 di lampu 3 ataupun di sumber tegangannya ini nilainya akan sama seperti itu adakah yang bisa coba share screen untuk rangkaian paralel yang sudah dibuat silahkan bisa ditunjukkan saya stop share dulu supaya bisa gantian menunjukkan silahkan siapa anak-anak yang mau mencoba tadi Keisha sudah Keisha lalu Ellen Farren Stephanie halo Stephanie ada Stephanie Stephanie Valeria adakah sudah siap ya Stephanie siap menyampaikan hasil kamu oke Stephanie yuk ditunggu buyu silahkan tunjukkan hasilmu seperti apa Stephanie oke benar ya Stephanie tapi coba sekarang sambil ditayangkan coba diberi saklar di lampu paling atas silahkan beri saklar untuk di lampu paling atas oke siap terima kasih lampu yang kedua sekalian nanti apakah benar di setiap bagian itu nanti bisa kita matikan tidak usah harus bersamaan semua bagian nanti mati nah coba oke terima kasih stefani ini sudah bisa merangkai rangkaian paralel yang kalau mungkin kita lihat ini sedikit lebih rumit dibandingkan rangkaian seri yang tinggal menghubungkan semua bagian oke terima kasih untuk anak-anak yang sudah aktif untuk mencoba eksperimen bagaimana cara untuk merangkai tiga lampu jadi lampunya tadi bisa diganti juga ya tidak tidak harus lampu tadi ada pilihan itu ada resistor secara prinsip itu juga sama nanti untuk lampu bisa diganti dengan resistor dan jumlahnya pun nanti tergantung kebutuhan kalian mau menggunakan berapa lampu ataupun berapa resistor begitu pula dengan saklarnya itu juga akan sesuai dengan kebutuhan yang nanti akan kalian butuhkan itu butuh berapa saklar sampai sini dulu adakah yang bertanya sebelum nanti saya lebih lanjut ada yang mau ditanyakan ada yang kurang paham mengenai bagaimana cara menyusun rangkaian baik itu yang seri maupun yang paralel silahkan mumpung ini budewi bersama dengan kita sebagai narasumbernya silahkan yang kemarin belum jelas bisa ditanyakan mumpung masih ada budewi bersama dengan kita ada yang mau tanya halo sepertinya anak-anak masih masih mungkin masih terpesona dengan tadi merangke-merangke itu ya oh iya bu nanti mungkin di luar jam ini bisa mencoba ya bu bisa mencoba sendiri di rumah baik saya lanjutkan dulu karena tidak ada yang saat ini mungkin ada yang mau bertanya nah kalau pembelajaran kita hari ini kita rangkum itu kita fokus di dua rangkaian yang hari ini kita pelajari yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel kita lihat di sini dari nyala lampunya kalau anak ini menghidupkan semua atau menghidupkan saklar maka terlihat bahwa semua lampu di sini juga akan menyala begitu pun kalau dimatikan juga akan padam semua tapi kalau dilihat dari anak yang menghidupkan atau menyalakan rangkaian paralel di sini bisa diatur bagian mana nanti yang akan dinyalakan jadi sekalipun saklar ini misal itu dimatikan itu tetap ada bagian yang bisa menyala nah ini salah satu contoh perbedaannya terus keuntungan dari rangkaian seri apa jadi kalau kita merangkai rangkaian listrik itu secara seri kita hanya butuh sedikit kabel jadi lebih hemat kemudian daya baterainya pun juga akan lebih hemat sementara kalau pada rangkaian paralel di sini semua lampu itu terangnya akan sama dan kalau satu lampu itu padam yang lain tidak ikut padam jadi tetap bisa kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita misalnya tidak harus semua ruangan yang kita pakai di rumah itu dinyalakan tapi kita juga bisa memilih mana ruangan yang lampunya atau terang atau tidaknya bagian ruangan itu bisa kita setting nah ini keuntungan dari rangkaian paralel kemudian kekurangan dari rangkaian seri apa jadi kalau rangkaian seri ini semua bagian arusnya itu sama maka kalau satu lampu ini mati semua lampu juga akan ikut mati kemudian nyala terang lampunya ini bisa berbeda-beda dan ini akan tergantung dengan panjang dari kawat penghantar yang kita pakai kalau semakin panjang kawat penghantar yang kita pakai maka nyala lampu itu akan semakin redup nah sementara kalau di rangkaian paralel di sini kekurangannya adalah butuh kabel yang panjang karena tadi di setiap bagian di setiap cabang kita butuh kabel untuk menghubungkan terus membuat percabangan dan kekurangan yang kedua itu adalah baterai atau sumber tegangannya itu lebih boros jadi seperti itu untuk pembelajaran kita hari ini adakah yang mau bertanya dulu di akhir pembelajaran ini sebelum nanti kita coba bermain-main sebentar silakan 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 anak-anak yang mau bertanya yang kurang jelas silakan dari kelas 9 A adakah yang mau tanya 9 A anak-anak kelas 9 A sudah paham anak kelas 9 A disini ada 9 A itu ada apa ya Bu Yohana tidak hafal Felisita Indira sudah hafal Felisita maaf sudah paham dengan yang disampaikan Bu Dewi Felisita masih gabung dengan Bu Yohana masih gabung sudah paham dengan yang disampaikan Bu Dewi nak paham oh paham oke sudah paham Bu Dewi oke siap 9 C ini ada Patrick halo Patrick masih gabung dengan PJC ini ada yang bertanya sebentar Patrick sudah paham 9 C Patrick oh sudah baik ini ada pertanyaan boleh nanti kalau mau tanya boleh pakai cat disitu ya ini dari Ibu Sisil jika salah satu lampu di rangkaian seri diputus apakah lampu yang lain tetap bisa menyala itu pertanyaan dari Ibu Sisil bangga Ibu Dewi baik terima kasih Ibu Sisil untuk pertanyaannya tadi juga sempat kita coba ya ketika kita merangkai rangkaian seri itu kita juga mencoba salah satu bagian itu kita putus nah mungkin karena saya jelaskan tadi sudah paham adakah yang bisa membantu saya untuk menjawab ini di rangkaian seri siapa Alan ya Alan silahkan Alan Alan tolong kameranya dinyalakan Alan tidak pakai seragam sudah tidak pakai seragam sudah susah ya ya susah ya sudah tidak apa-apa silahkan Alan untuk menjelaskannya jika salah satu lampu di rangkaian seri terputus maka lampu yang lainnya akan mati karena di rangkaian seri itu hanya ada satu aliran kabel jadi misalnya satu mati berarti kan sudah terputus tidak ada jalan yang lainnya baik ingatkan Buzi Sil bagaimana Buzi Sil mani mani terima kasih apa tadi ini Alan kalau yang paralel gimana ini mungkin ada temennya yang lain yang juga mau bisa menjawab pertanyaannya orang tua ini orang tua bertanya kalau paralel salah satu Anda yang Adam gimana ya baik ada lagi anak-anak ini ada satu lagi kalau yang paralel apakah sama kejadiannya dengan yang seri tadi Alan sudah menjelaskan mungkin yang lainnya siapa yang mau menjelaskan ayo anak-anak silahkan oh saya siapa ini ya Ellen oh Ellen silahkan Ellen ya kalau di yang paralel kalau misal hanya satu lampu yang mati bisa lewat jalan lainnya bu jadi lampunya kan itu kan kalau paralel bercabang-cabang jadi kalau misal yang mati yang cuma yang di tengah gitu yang atas sama yang bawah itu masih bisa nyala gitu bu ya oke begitu bu Dewi bu terima kasih yang di rumah berarti kalau yang paralel itu kayak yang di rumah kalau gitu ya kita ya bu Dewi terima kasih baik anak-anak ada yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan rangkaian ini tadi oh Vincent Bernard Vincent sudah paham Bernard Vincent halo Bernard masih gabung dengan Bu Yohana masih gabung di PJC kah nak halo ternyata sudah ditinggal pergi sama mungkin baru ke toilet oh oh enggak bisa maaf enggak bisa Evelyn sudah paham Evelyn 9C sudah paham ya nak sudah sudah ternyata sudah banyak yang paham Bu Dewi oke terima kasih puji Tuhan kalau sudah paham mungkin sekarang kita bisa bermain sebentar ya Bu dengan word wall silahkan anak-anak untuk buka link di chat ada link word wall silahkan bisa di klik kemudian jangan lupa masukkan nama kalian dan kemudian coba di jawab ada 5 pertanyaan yang saya siapkan nanti untuk 3 siswa yang nilainya tertinggi akan ada sedikit bingkisan nanti saya titipkan ke Bu Yohana silahkan silahkan dicoba jangan lupa mungkin supaya lebih mudah mengenali juga disertakan kelasnya kalau nanti ada yang namanya sama ini Devin sudah masuk oh iya saya share screen supaya tahu yang sudah masuk siapa saja yang ikut Bu ini nanti menjadi bagian penilaian ya Bu Yoh siap Bu pertemuan hari ini siap Bu oke karena Devin yang sudah selesai mengerjakan berarti sementara kedudukan teratas ini masih dipegang oleh Devin ayo silahkan yang lain makasih bakulan jamu ini oke tiga kali kesempatan itu nyawanya ada tiga silahkan dimaksimalkan saya masuk ayo Pak Tito juga boleh ikut kok boleh menggunakan nama samaran MN ayo Pak Bimo juga boleh ikut oke silahkan nanti saya kalau ikut menjawab nanti buat saya sendiri iya anak-anak silahkan untuk dicoba ternyata Pak Tito juga bingung ini yang biasa main game oke waduh nah nanti kalau selesai seperti ini silahkan oh siapa yang sudah selesai baru Devin dari tadi ini masih menduduki peringkat pertama untuk Devin jadi silahkan untuk mencari jawaban yang benar tapi kalian harus menghindar dari apa ya yang biru-biru itu dari ini sementara raya kemarin juga raya ibu waktu bahasa inggris ini nanti raya double ini raya di peringkat pertama terus Devin kemudian Keesya kemarin juga dapat untuk bahasa inggris inggris mungkin kita beri 3 menit lagi sampai 11.25 ya siap bu 2 menit silahkan yang belum mencoba bisa mencoba barangkali raya nanti bisa tergeser ayo supaya raya tidak double nanti hadiahnya masih ada waktu sudah game over ya sudah nasib oh baru mau main ya ayo anak-anak segera menyelesaikan oke satu menit lagi silahkan yang masih mau mencoba masuk ini kedudukan masih tetap raya Devin dan Keesya kalau raya itu 9 apa ya Raya 9A ini 9A semua oh 9A semua Devin 9A Keesya juga 9A itu kemarin kalau kemarin Raya dengan Keesya dapat yang satunya lagi yang bahasa Inggris kok Bu Yana lupa oke Pak Tito sudah berhasil kah oh baru main oh iya Pak Tito nilainya malah minus ya disini jadi tidak terlihat di leatherboard nya ini minimal 0 mungkin minus jadi tidak tidak nampak ter-record disini oke oke sudah 1125 ya berarti sudah kita akhiri untuk game ini berarti dipastikan bahwa yang peringkat pertama itu adalah Raya kok nama saya belum ada disitu ya sama Bu nggak ada Bu coba di reload dulu mungkin oke saya reload betul-betul pantesan Pak Tito nggak masuk ini Pak Tito Pak Benjamin kok nggak masuk itu padahal betul benar 6 padahal tadi soalnya 5 oh ternyata benar ini ternyata ada perbedaan ada perubahan ya perubahan itu itu YOL kelas berapa ya Bu YOL itu anak saya itu anak anak kesayangan saya ini sembilan dia semuanya jadinya waduh jadinya anaknya Bu Yohana semua ini YOL, Ferron, sama Alan itu anak-anak saya semuanya Bu oke baik kalau kita lihat ini sembilan anak benar semua tapi dilihat dari waktunya maka ini yang juara satu adalah YOL kemudian Ferron dan Alan disini juga ada saya bukan Pak Tito entah ini siapa bukan mungkin sebut saja siapa ya nah ini mawar terima kasih untuk hari ini mungkin sebelum saya tutup adakah yang mau menyampaikan kesannya untuk pembelajaran kita hari ini silakan yuk anak-anak siapa yang mau menyampaikan kesan selama pembelajaran PJJ hari ini siapa yang mau wakili oh Alan saja silakan Alan Alan oke ketua OSIS kita ya yuk oh ketua OSIS oke saya dengarkan kesan saya pada pembelajaran pada hari ini adalah menurut saya pembelajaran itu menarik sekali karena banyak game dan kayak kita dikenalkan dengan itu apa kayak lab yang secara online gitu jadi kayak kita tuh jadi kenal sesuatu yang belum kita tahu begitu oke terima kasih Alan untuk kesannya karena Alan ini kesannya sungguh baik jangan lupa saya tunggu di SMA Tarakanita tahun depan ya Alan siap siap bergabung dengan kami terima kasih Alan oke ini satu lagi ya Bu yang cowok yang cowok kalau cowok Alan tadi kan kamu menang tuh Alan yuk silakan aduh enggak ada kata-kata ibu lagi Alan enggak bisa berkata-kata bu aduh kasian sekali Alan enggak bisa berkata-kata aduh ya Axel 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 yuk Axel Axel masih gabung dengan Bu Yohana nak Axel nah ini kalau yang cowok-cowok itu langsung mingselp ya Bu kalau diminta cowok mungkin lebih pemalu saya enggak tahu ya kenapa kalau cowok-cowok itu banyak yang pemalu cowok zaman sekarang iya seperti itu Andre mau Andre menyampaikan Andre silahkan Andre halo Andre halo enggak jadi Bu kok enggak jadi kenapa enggak jadi ini ternyata malu malu Alvin Alvin Benedictus Alvin enggak ada kata-kata Bu udah ngikutin Alan ya kamu enggak ada kata-kata siapa yang mau bicara ya adakah cowok-cowoknya masuk kalah kalau cewek-cewek tonak halo Yosua Yosua 9A bu enggak ada Bu aku mau tanya Bu aku mau tanya Bu oh ternyata enggak ada semua kok Bu sudah bu aku mau tanya oh Andrew mau tanya silahkan Andrew PAS-nya kapan PAS-nya kapan ini mungkin Bulusi ya Bu yang bulusi masih adakah masih tanggal 24 November 24 November Andre Andrew siapkan dengan baik ya nak ya silahkan Andrew sekalian memberikan masukan tadi hasil dari pertemuan maaf kegiatan kita pada hari ini apa yang kamu dapatkan nak aku baru aja join Bu tidak apa-apa Bu mungkin Andrew juga perlu tahu bahwa untuk rangkaian listrik ini masuk di materi PAS ya Bu oh iya oh iya ini adalah materi terakhir untuk yang PAS besok ya Andrew ya tapi sudah bantau Andrew sudah bantau asal dikasih PPT-nya ya silahkan nanti bisa lihat di Youtube ya Andrew ya baik bagaimana Bu Dewi masih ada yang mau disampaikan lagi pada anak-anak ya sampun Bu terima kasih sekali untuk anak-anak juga Bu Yohana dan Bapak Ibu dari SMP Tarakanita sudah memberi kesempatan untuk bisa mengenal adik-adik dari SMP harapannya nanti tahun depan kita bisa bergabung bersama di SMA Tarakanita Ngatan Mawon Bu Yoh Maturnuun Ibu Dewi terima kasih untuk pembelajarannya hari ini banyak masukan-masukan yang diberikan Bu Dewi pada kami dan semakin memperjelas mengenai pembelajaran fisika terkhusus untuk rangkaian listrik karena disini juga ada Ibu Sicilia Ayu Larasati mohon Ibu Sicilia saya beri waktu untuk memberi peneguhan pada kami ya baik terima kasih Profisiat saya juga hampir mirip dengan anak-anak ini tidak bisa berkata-kata ya luar biasa untuk agenda hari ini karena saya juga sebenarnya ini penyusup ya untuk ingin ikut belajar bersama dengan Bu Dewi dan Bu Yohana dan Bu Lusi dan teman-teman semua di SMP Tarakanita Magelang khususnya kelas 9 ada 90 tadi kalau nggak 96 yang saya yang gabung ini sekarang ada 92 mungkin ada yang kepental saya sempat kepental dua kali tadi Profisiat untuk hari ini kegiatannya luar biasa saya setuju tadi yang sudah memberikan testimoni bahwa pembelajaran hari ini sangat menarik terima kasih Bu Dewi yang memberi materi sebagai pemateri ini adalah materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari jadi kalau misalnya di SMP itu ada Pak Hari saya pernah ditanya oleh Pak Hari Bu bagaimana kalau saya mau membuat rangkaian untuk aquascape gitu pada waktu di awal-awal dulu itu pernah Pak Hari tertarik dengan aquascape lalu bagaimana memasang lampunya lalu apa itu motornya itu pompa dan beberapa ornamen-ornamen yang kaitannya dengan kelistrikan bagaimana cara merangkai listrik nah ini pada waktu ini tadi saya mengikuti tiba-tiba juga terbersih wah ini hal yang baik apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini ini kan istilahnya memang sebenarnya sekian persen lebih banyak adalah teori kalaupun itu ada eksperimennya eksperimennya berupa online apa namanya Bu Dewi ya eksperimen apa yang ini tidak langsung virtual ya tidak langsung dengan bendanya kita tidak menyentuh bendanya secara langsung merangkai harus menggunting dan banyak macam membutuhkan waktu yang lama dan ini sudah sangat dimudahkan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan saya yakin bahwa anak-anak SMP ini khususnya anda-anda yang seusia ini pasti juga sangat tertarik ya dengan banyaknya aplikasi seperti ilmu yang kita tuangkan dalam bentuk game untuk bisa lebih mendalami memahami nanti bisa mengimplementasikan mengaplikasikan pada waktu kita menemukan beberapa masalah banyak masalah atau ini kok bagaimana ya untuk menyalakan tadi istilahnya Bu Dewi itu lampu tumbler tumbler ya Bu ya atau lampu kelap klip lalu saya juga lalu terbersih juga gimana ya cara merangkainya lampu kelap klip itu supaya dia bisa kelap klip sendiri kalau di powerpointnya tadi ada satu slide yang menunjukkan rangkaian listrik seri lalu rangkaian listrik paralel lalu ada animasi anak yang mencet tombol saklernya berulang kali supaya bisa jadi kelap klip tapi kan nggak mungkin ya kalau misalnya lampu kelap klip maksudnya memang secara otomatis bisa kelap klip ini tantangan yang bisa dikembangkan silahkan boleh untuk dicari jawabannya bagaimana mungkin bisa dicoba sendiri tidak harus membeli pada waktu misalnya nanti ada perayaan apa natal atau perayaan perayaan hari besar yang supaya meriah gitu ya nah ini bisa merangkai sendiri untuk rangkaian listrik sangat dekat kegiatan kegiatan apa dalam kehidupan sehari-hari dengan tema pembelajaran hari ini jadi terima kasih saya boleh ikut belajar di sini bersama Bu Dewi bersama teman-teman SMP kelas 9 ABCD Bu Yohana selaku bosnya dan guru Ipa ya Bu Yo bersama Bu Murni mungkin dan Bu Lusi memfasilitasi kegiatan ini saya yakin bahwa ini baru dua kali ini sangat baik sangat bagus dan tadi mungkin perwakilan testimoni dari anak-anak ini menunjukkan bahwa janganlah cuma satu atau dua kali gitu ya mungkin setiap bulannya itu ada dari teman-teman atau dari Bapak Ibu Guru SMA Tarakanita untuk bersama-sama dengan dengan anak-anak kelas 9 ini lalu tadi saya di chat itu usul ini moga-moga bisa di permohonan saya bisa di di apa di kabulkan begitu misalnya ini tadi dari sekian yang berhasil dari gamenya itu bolehkah yang 10 minimal 10 begitu tanpa tes kalau di SM Tarakanita PPDB-nya ada tesnya atau ini boleh ya boleh ya ini luar biasa ini untuk SM Tarakanita terima kasih banyak SM Tarakanita meloloskan untuk anak-anak kita bisa langsung ke SM Tarakanita nanti tinggal wawancara dan yang lain-lainnya ya supaya juga dipercepat untuk feeder PPDB-nya itu disediakan sampai dengan bulan Desember jadi silahkan ini tadi ada yang bertanya TAS-nya kapan toh bulan apa November ya Bu Lusi ya tadi ya November nah ini segera aja kita sudah mau memasuki bulan November berarti masih ada waktu satu bulan silahkan untuk mendaftar-mendaftar ke SMA Tarakanita jadi yang akan datang adik-adik kemarin Pak Widodo juga sudah menyampaikan ya kita nanti akan satu lokasi bersama dengan pada waktu nanti tahun depan itu kalian sudah SMA berarti kan lokasinya ya nyaman seperti di SMP Tarakanita ini jadi lokasinya dekat ada di kota banyak hal positif yang bisa kita temukan di sana begitu untuk luar biasa saya mengikuti kegiatan pada hari ini semoga berlanjut untuk kegiatan berikutnya terima kasih profisiat untuk semua untuk anak-anak untuk yang bertugas hari ini baik yang kelihatan maupun yang bisa kelihatan Pak Bin Yamin atau Pak Tito dan teman-teman yang lain oke silahkan baik terima kasih Ibu Sisil untuk peneguhannya lalu juga terima kasih Ibu Dewi juga tim IT ada Pak Bin Yamin ada Bu Dominik ada Pak Tito ada Pak Bimo ada Pak Putut dan juga Pak dari SMA Tarakanita terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini sehingga PJC pada hari ini dapat berjalan dengan lancar anak-anak jangan lupa SMA Tarakanita melanti Anda semuanya dan Ibu Dewi berserta dengan teman-teman kalau kemarin Ibu Kris Tanti siap untuk mendampingi kalian sudah ketahuan bagaimana mereka mendampingi kalian dalam belajar mari berbondong-bondong kita menuju ke SMA Tarakanita sukses ya untuk SMA Tarakanita dan juga untuk SMP Tarakanita baik begitu untuk kegiatan kita pada hari ini PJC pada hari ini sebelum kita tutup untuk kegiatan pada hari ini marilah kita akan berdoa bersama sekali lagi terima kasih untuk anak-anak semuanya jangan lupa setelah ini masih ada pembelajaran lagi yang kelas AB nanti dengan Bu Yohana lalu yang CD nanti saya kurang-kurang tahu nanti pembelajaran apa baik mari kita akhiri dengan berdoa dalam nama Bapak dan Putra Tarakanita Amin Tuhan yang makasih kembali kami bersyukur kehadiratmu atas penyertaan yang Anda memberikan pada kami sehingga PJC bersama dengan Ibu Dewi dari SMA Tarakanita itu bisa berjalan dengan lancar terima kasih untuk ilmu-ilmu yang diberikan pada kami semoga yang telah kami pelajari yang telah kami terima dapat bermanfaat bagi masa depan kami untuk memilihkan namamu Bapak berkatilah selalu usaha dan karya kami baik di SMP Tarakanita maupun di SMA Tarakanita semoga Engkau selalu melindungi kami dan memberikan yang terbaik untuk kami semua semua doa ini kami haturkan demi keluruh namamu sekarang dan selama lamanya salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati Amin dalam nama Bapak dan Putra Amin Terima kasih Bu Sisil Bu Lusi dan Bu Dewi terima kasih untuk kegiatan pada hari ini semoga bisa berlanjut untuk kegiatan kegiatan yang selanjutnya Matur Sun semuanya anak-anak juga terima kasih anak-anak tetap semangat sampai jumpa tetap semangat terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih